Masjid yang diberi nama Presiden RI Jokowi Dodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab atau UWA resmi dibuka untuk umum. Masjid Jokowi sudah dapat digunakan sejak 14 Desember 2023. Masjid tersebut dapat menampung hingga 2.500 jemaah. Peresmian masjid ditandai dengan penanaman pohon mangga, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah yang dipimpin oleh Ustadz Salman Al-Farisi selaku imam di Masjid Jokowi. Peresmian Masjid Jokowi dihadiri oleh Menteri Energi dan Infrastruktur, Uni Emirat Arab, Suhail Al-Mazray, Ketua Awkaf, Pemimpin Umum Urusan Islam dan Wakaf, Omar Habtul Aldirey, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan ASEAN, Abdullah Salam Aldeheri. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis, mengatakan bahwa masjid ini menjadi simbol persaudaraan yang kuat antara kedua presiden pasca keberadaan Masjid Agung Sheikh Zayed di Solo. Dilansi dari College Time, Masjid Jokowi terletak di kawasan diplomatik Abu Dhabi dan berada di jalan yang sebelumnya dikenal dengan jalan Ma'arit Street di Abu Dhabi. Pembangunan Masjid Jokowi dimulai pada 2021 dan selesai pada Oktober 2023. Keberadaan masjid dan jalan yang diberi nama Jokowi di Abu Dhabi menjadi simbol kedekatan Indonesia dan Uni Emirat Arab yang telah terjalin sejak 1976. Sebaliknya, pada 2022 lalu, Presiden Uni Emirat Arab panggeran Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Agung Sheikh Zayed di kota Solo, Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mengganti nama Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek atau Tol Jakarta Cikampek II Elevate menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ pada 12 April 2021. Terima kasih telah menonton!